Assalamualaikum semuanya Halo selamat pagi Jumpa lagi di channel aku ya Hari ini aku lagi mau bikin kolong deso Atau donat deso Karena ini tuh bahannya dari singkong Nah buat kalian semuanya yang punya singkong di rumah Ayo-ayo buat ini Karena ini tuh mudah banget dan rasanya enak banget Bahan utama yang harus kita siapkan adalah singkong Yang udah kita kupas dan cuci bersih ya mams Kemudian kalian bisa blender, choper atau parut ya Dan itu opsional Nah disini aku akan menggunakan cara tradisional aja Yaitu dengan cara diparut Nah kalau misalnya sudah diparut kan ini teksturnya jadi lembut Kemudian kita tambahkan sedikit air Dan nanti kita step selanjutnya akan memeras ya Jadi untuk memisahkan airnya ini sama sari padinya Dan juga ampas dari singkongnya Kalian bisa siapkan saringan seperti ini Dan wadah untuk di bawahnya Kemudian kalian bisa letakkan serbet atau kain Nah disini disclaimer dulu Serbetnya sudah aku cuci sebelumnya ya Dan kita bisa lakukan seperti halnya di video Lakukan sampai semua selesai ya Ini intinya kita akan pisahkan antara ampasnya sama padi atau sari padinya Dan ini adalah ampas dari si singkongnya Kita pisahkan dulu Kita wadahkan di tempat yang berbeda ya Step selanjutnya sayang Kita akan masukkan ke wadah yang berbeda Dan ini adalah teksturnya lebih lembut Siapkan juga untuk kelapa parut Disini aku pakai setengah butir kelapa parut ya Jadi kita aduk menjadi satu Tambahkan garam Kemudian bawang merah Jadi bumbunya cuma itu aja Kita akan aduk-aduk rata Kita campurkan agar semua bahan tercampur merata Selanjutnya kalau sudah tercampur seperti ini Kita akan siapkan kukusan Dan tunggu sampai dia mendidih dulu Baru kita bisa masukkan untuk adonannya yang tadi Oh iya saat mengukusnya ini hanya perlu waktu sekitar 5 menit aja ya Jadi jangan lama-lama karena ini kita gak mengukus untuk semuanya matang Jadi nanti pada saat proses pengukusan ini Itu usahakan jangan sampai matang semua untuk adonannya Nah kita tuang dulu ya Setelah beberapa menit kita akan aduk-aduk Supaya yang paling bawah bisa ke atas Dan kalau dirasa sudah Apa ya Ini menggerombol gini yang paling bawah ya Itu sudah langsung bisa dimatikan untuk api kompornya Jadi jangan tunggu semuanya matang ya Tapi harus ada sebagian adonan yang dia memang masih harus mentah gitu Siapkan tampak Kemudian taburi dengan pati atau tepung tapioca Nah patinya ini didapat dari yang tadi dari sari patinya ya Dari sari pati singkongnya Kemudian kita pindahkan dari kukusan ke dalam tampah ini Aduk-aduk sampai semua adonannya merata Dan menjadi sebuah adonan yang dibilang kalis Gak bisa kalis ya Karena ini kan teksturnya memang lengket gitu Jadi kita akan aduk-aduk ya Atau kita adonin seperti ini Sampai teksturnya seperti ini moms Nah kalau sudah seperti ini Kita bisa bikin apa ya Bulat-bulatan kecil ya Di bulat-bulat kecil Kemudian kita pilin-pilin Lakukan seperti halnya di video Kemudian hubungkan satu sisi dengan sisi yang lainnya Bentuknya akan seperti donat seperti ini Nah jadi dari bahan singkong Yang harganya pun sangat murah Kalian bisa dapatkan makanan atau camilan yang luar biasa banget Rasanya tuh enak banget Gurih banget Apalagi dimakannya tuh pagi-pagi Ditemenin sama secanggir kopi Nah kurang lebih cara membentuknya seperti itu ya Kita pilin-pilin Kemudian kita satukan ujung ke ujungnya Dan dia pasti rekat Karena ini tuh lengket sedikit lengket gitu Nah jadinya akan seperti ini Dan dari sekitar 2 kg singkong Itu bisa dihasilkan sebanyak ini kolong ya Kalau orang desaku namanya menyebutnya ini tuh kolong atau geting Apa ya namanya Lupa aku Dan selanjutnya aku akan goreng beberapa Kemudian beberapanya akan aku masukkan ke freezer buat stok camilan Dan ini gorengnya pun juga sangat mudah Tinggal dibalik-balik aja udah selesai Tapi apa namanya Kalau sudah warnanya berubah jadi golden brown Bisa ditiriskan dan bisa dinikmati Jangan lupa secanggir kopinya nih moms Dan ini hasilnya Finally kolong desonya udah jadi Kita akan lihat ya Untuk tekstur dalemnya itu seperti apa Ini tuh agak keras Tapi enak banget gitu Kalau sudah dimakan tuh lembut banget gitu Terus gurih rasanya Asinnya pas Kemudian tadi ada perpaduan bawang merahnya Bumbunya itu juga pas banget Jadi buat kalian semuanya yang ingin nyoba Cek resepnya di kolom deskripsi ya Semoga berhasil Dan happy cooking Hai, thank you for watching my video Jangan lupa support channel aku Dengan cara Klik subscribe, like, dan komen Serta aktifkan tombol loncengnya Agar selalu dapat notifikasi Di setiap video baru aku Bye Bye